Terima kasih. Oke, banyaknya pembobolan dalam sistem cyber security. Nah, ini karena minimnya rencana yang merespon serangan yang dimaksud adalah divisi IT khususnya strategis dan bisa melakukan tindakan cepat jika serangan cyber terjadi. Ada pun keputusan yang bijak yang bisa dipilih. Artinya, segala sesuatu tindakan tidak hanya menempatkan divisi IT sebagai divisi pendukung saja. Nah, selanjutnya itu, apa sih itu cyber security? Nah, cyber security adalah suatu aktivitas yang harus dipindakan untuk melindungi aset organisasi seperti perangkat, jaringan, program, dan data lainnya yang berhubungan dengan sistem komputer ini dari ancaman cyber. Dan akses ilegal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan korban. Selanjutnya itu, apa sih itu IT audit dalam proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi secara menyeluruh, seperti infrastruktur teknologi, informasi organisasi, aplikasi, penggunaan, dan manajemen data. Nah, ini adalah kebijakan, prosedur, istilah lain dari IT audit adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi atau perusahaannya. Nah, ini adalah contoh penerapan cyber security di perusahaan besar, yaitu yang pertama, menggunakan antivirus, yaitu salah satu cara pencegah serangan cyber adalah menggunakan antivirus. Pemasangan antivirus menjadi alternatif dalam menjaga keamanan sistem komputer di perusahaan. Antivirus pada dasarnya berfungsi untuk mendeteksi sekaligus membersihkan perangkat kamu dari ancaman cyber. Yang kedua itu adalah backup data. Sistem komputer terutama yang paling penting adalah data. Nah, di mana data tersebut sangatlah penting, maka dari itu dapat dipastikan backup data secara berkala dapat membantu mengembalikan data seperti lebih cepat ketika terjadi pencurian data, dan membantu meminimalkan dampak yang timbul oleh hacker. Yang ketiga itu melakukan pelatihan terhadap karyawan. Nah, kenapa sih bisa? Karena karyawan merupakan salah satu peran yang penting di dalam suatu perusahaan. Biasanya para hacker menggunakan karyawan untuk memberikan data-data di perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kapingkan. Yang jenisnya pentingnya IT audit dalam cyber security di era revolusi industri 4. Mungkin maju yang teknologi informasi dan komunikasi membuat banyak perkembangan dalam banyak aspek di hidup kita. Dari yang semuanya hanya dikutas sebagai support, sekarang kegunaan IT bergeser menjadi enabler, bahkan core business sebenarnya kegiatan untuk proses bisnis, sehingga perannya menjadi krusial. Contohnya seperti saat besok transaksi di e-commerce. Namun tentu terdapat risiko dibalik manfaat dan peluang yang ada di aspek keamanan dan kredibilitas suatu organisasi. Di sinilah peran IT audit menjadi krusial, di mana IT audit sudah bukan untuk mencari perkembangan kesalahan, namun upaya perbaikan sistematis untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi dengan standar atau kriteria yang ada, sesuai Undang-Undang SISNAS IPEC Tahun 2019. Selain itu, kembali ke fungsi dan tujuan IT audit untuk memetrafi kekuatan dan kelemahan teknologi organisasi, memperbaiki kelemahan yang ada, mengidentifikasi resiko-resiko yang ada, serta mencegah kerujian aktif pengguna teknologi. Dalam arti lain, adanya IT audit adalah sebagai pengaman infrastruktur telematika untuk mempertahankan aset-aset data perusahaan dan nasabah dari ancaman sedut-aset attacker di masa semakin mudanya data dan informasi miebar. Tak hanya itu, IT audit juga berperan sebagai assessment untuk peningkatan terhadap efektivitas. Efisiensi dan ekonomi setidaknya pengelolaan sistem informasi suatu organisasi. IT audit juga berperan sebagai standar perdomaan dan kode etik audit teknologi bagi para auditor dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan IT audit dapat dikelompokkan ke dua aspek utama. Yang pertama, conformance atau kesesuaian. Pada aspek ini, IT audit difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality atau kegarantian, integritas atau integritas, availability atau kesesuaian, dan compliance atau kepatuhan. Yang kedua, performance atau kinerja. Pada aspek ini, IT audit difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi atau efisiensi, reliability atau kehandalan. Dalam tercapai yang dua aspek utama tujuan IT audit ini, maka organisasi dapat memanajemen, mengatasi resikokan hal-hal yang merusak atau membahayakan, dan melindungi dalam proses bisnis digital organisasi tersebut, seperti virus, sarangan hacking, kegelaran sistem, dan lainnya, untuk perlindungan keamanan perusahaan, di mana keamanan perusahaan ini juga bagian dari penentu keselamatan perusahaan. Selanjutnya, program pelatihan yang diberikan ISAKA untuk Cyber Security. ISAKA menawarkan beberapa program credential dan certification. Untuk certification sendiri, terdapat IT audit fundamental, yaitu program edukasi untuk para pemula di bidang IT audit, IT risk fundamental, program edukasi untuk mempelajari tentang resiko dalam bidang IT, cyber security fundamental, program edukasi untuk memahami konsep dan kemampuan yang dibutuhkan dalam bidang cyber security. Lalu, Cyber Security Audit Certificate Program, yaitu program edukasi untuk mempelajari IT audit lebih lanjut dan memahami resiko dalam IT dan cara mengatasinya. Dalam program credential, terdapat beberapa sertifikasi, seperti Certified Information System Auditor atau BISIN kita, yaitu sertifikasi untuk audit, kontrol, monitor, dan assess IT, dan sistem bisnis atau organisasi. Lalu, Certified Information Security Manager atau yang single system, yaitu sertifikasi untuk keahlian di bidang Information Security Governance, Program Development and Management, Incident Management, dan Rage Management. yaitu, lalu selanjutnya ada CSR Cyber Security Professional Certification atau CFP, di mana sertifikasi ini untuk menuntutkan keahlian di bidang cyber security, seperti mengidentifikasi aset dan menyelesaikan masalah network dan cyber security lainnya. Dari awal video ini, terdapat beberapa kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah cyber security adalah satu aktivitas yang harus ditindakkan untuk melindungi aset organisasi, seperti perangkat, jaringan, program, dan data lainnya yang berhubungan dengan sistem komputer dari ansaman cyber dan akses ilegal yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merujukkan korban. Lalu selanjutnya adalah, IT Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi secara menyeluruh, seperti infrastruktur teknologi informasi organisasi, aplikasi, penggunaan dan manajemen data, kebijakan, dan prosedur. Selanjutnya, contoh penarapan sebuah security di perusahaan besar Indonesia sendiri terdapat tiga, yaitu menggunakan antivirus, make-up data, dan perhatian karyawan. Lalu selanjutnya, pentingnya IT Audit berhubungan dengan peran IT yang krusial, karena makin lanjutnya teknologi informasi dan komunikasi terseika dan implementasinya dalam benchmark dan kehidupan sehari-hari. Pentingnya IT Audit juga kembali ke fungsi dan tujuan IT Audit sendiri sebagai upaya perbaikan sistematis untuk menyebabkan tingkat kesesuaian antar teknologi dengan standar atau kriteria yang ada sesuai Undang-Undang SISNAK IPTK tahun 2011, di mana IT Audit diperang sebagai yang pertama pengaman infrastruktur telematika, lalu asesmen untuk peningkatan terhadap efektifikasi, efisiensi, dan ekonomis, tidaknya pengelolaan sistem organisasi satu organisasi, lalu standar pedoman dan kode etik audit teknologi bagi para auditor. Lalu tujuan IT Audit dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu conformance atau kesesuaian dan performance satu kinerja. Tercapai yang dua aspek ini menjadi tanda bahwa organisasi dapat memanajemen, mengatasi resiko akan hal-hal yang merusak dan membahayakan, dan melindungi dalam proses digital, bisnis digital organisasi. Lalu beberapa program credential dan certification dalam bidang IT Audit, dari ITK adalah IT Audit Fundamental, IT Red Fundamental, Cyber Security Fundamental, Cyber Security Audit, Certificate Program, Certified Information System Audit atas kita, Certified Information Security Manager System, siasat Cyber Security Professionals, certification, atau security. Sebelum untuk video materi kita hari ini, kita akan mereview materi kita dalam beberapa soal. Oke, soal yang pertama itu, yang bukan termasuk dalam jenis-jenis ancaman adalah A. Hacking, B. Water Damage, C. Fire Damage, D. Asuransi. Nah, mungkin teman-teman aku akan beri 5 detik ya untuk menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh dispil ke jawabannya? Nah, jawabannya itu adalah D. Yang benar ya, Asuransi. Soal yang kedua itu, contoh penerapan apa saja yang dilakukan di perusahaan besar? A. Hacking, B. Backup Data, C. Install Lung, D. Maintenance. Mungkin aku akan hitung ulang juga ya untuk menjawabnya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya yang benar adalah B. Backup Data, teman-teman. Dan, soal ketiga. Berikut ini, yang bukan fungsi dan tujuan IT audit adalah A. Mengatakan tingkat kesepayan intersekologi dengan standar sekretar yang ada. B. Sebagai standar kedauman dan podiatik audit teknologi bagi para auditor. C. Sebagai pengaman infrastruktur telematika. D. Sebagai support IT dalam bisnis yang hanya bertugas mengawasi. Aku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang benar adalah D. Sebagai support IT dalam bisnis yang hanya bertugas mengawasi. Berikutnya, soal keempat. Berikut ini yang merupakan program edukasi ISAKA untuk bidang IT audit adalah A. Certified Information Security Manager at System. B. CFS, Cyber Security Professional Certification at System. B. C. Certified Information System Auditor at KISA. D. IT audit fundamental. Aku beri waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang benar adalah D. IT audit fundamental. Soal terakhir, berikut ini yang bukan program credential ISAKA untuk bidang IT audit adalah A. Certified Information System Auditor. D. Cyber Security Audit Certificate Program. C. Certified Information Security Manager. D. C. Certified Information System. Aku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang benar adalah B. Cyber Security Audit Certified Program. Sekian soal dari review kami. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video materi ini. Sekian, presentasi kami mengenai pentingnya IT audit dan cyber security di era revolusi industri 4. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih telah menonton.